Kepolisian daerah Papua Barat menggelar upacara bendera di lapangan Markas Polda, Papua Barat. Kapolri menekankan setiap anggota Polri untuk berperan aktif dalam mengawal demokrasi dan perekat unsur kebinekaan. Kapolri menekankan setiap anggota Polri menekankan setiap anggota Polri. Kapolri menekankan, Wakap Polda, Papua Barat menyampaikan sebagai generasi penerus bangsa selayaknya mewarisi semangat para pejuang kemerdekaan dengan terus berjuang tanpa pamrih dan penuh dedikasi kepada bangsa dan negara. Hal ini diperlukan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan langsung memiliki sejalan dengan tema peringatan hut kemerdekaan RI ke-72 yaitu Indonesia Kerja Bersama. Tema ini merupakan representasi dari semangat gotong royong untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Sebagai bagian dari elemen bangsa, Polri merupakan salah satu aktor yang dapat mendorong dan menumbuh kembangkan semangat kebersamaan di antara masyarakat. Sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mewarisi semangat para pejuang kemerdekaan dengan terus berjuang tanpa pamrih dan penuh dedikasi kepada bangsa dan negara. Tema menumbuhkan jiwa nasionalisme, guna rasa memiliki dan semangat kebersamaan bangsa. Dan ini sejalan dengan tema peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 yaitu Indonesia Kerja Bersama. Secara filosofis, tema ini merupakan representasi dari semangat gotong royong untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Selain itu, peran aktif Polri dapat ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas, peran, dan fungsinya sebagai institusi yang bertanggung jawab. Menjaga keamanan dalam negeri yang menangani gangguan kamtip mas dan kejahatan, serta dapat berimplikasi terhadap pembangunan di Indonesia. Kapolri menghimbau kepada seluruh jajaran Polri untuk bekerja dengan sungguh-sungguh ikhlas dan bertanggung jawab. Selain itu, Kapolri juga menekankan setiap anggota Polri juga berperan aktif dalam mengawal demokrasi dan berakat unsur kebinekaan. Oleh sebab itu, Renungan Proklamasi 17 Agustus 1945 sangat berharga sebagai landasan, instrospeksi, dan motivasi jati diri Polri. Saya menghimbau kepada seluruh jajaran untuk bekerja terus dengan sungguh-sungguh ikhlas dan penuh tanggung jawab. Saya ingin menekankan perihal penting setiap anggota Polri untuk menyadari bahwa Polri juga berperan sebagai pengawal demokrasi dan berkat unsur kebinekaan bangsa. Oleh sebab itu, Renungan nilai Proklamasi 17 Agustus 1945 sangatlah berharga sebagai landasan, introspeksi, dan motivasi jati diri Polri dalam melaksanakan tugas. Usi melaksanakan upacara bandera di Mabolda, Papua Barat, para pejabat utama Mabolda, Papua Barat langsung menuju lapangan Borasi, Manokwari, mengikuti upacara detik-detik proklamasi serta siarah nasional dan siarah laut. Pemirsa setelah jadik iklan kami masih akan kembali dengan berbagai informasi. Di antaranya, 441 narapidana di Papua Barat mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman dalam rangka HUT RI ke-72. Tetaplah bersama kami di Kasuari News. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.